Nasib kader PDIP pelabrak Roki Gerung diamuk masa saat lapor soal teror nyaris dihajar. Sosok kader PDIP bernama Noviana Kurniati alias Novi Bule baru-baru ini jadi sorotan lantaran aksinya yang melabrak Roki Gerung. Kini, bak kena karma, setelah videonya melabrak Roki Gerung viral, hal serupa pun hampir terjadi padanya. Noviana Kurniati diserbu sejumlah masa saat coba melaporkan teror yang dialaminya. Terlihat Noviana Kurniati dikejar masa hingga harus mendapatkan perlindungan polisi. Kemarin nantang umat Islam buat people power dengan garangnya, sekarang nangis minta perlindungan polisi, tulis pengunggah video. Kondisi pun menjadi kian tidak kondusif setelah beberapa masa melontarkan kata-kata bernada provokatif ke arah Novi Bule. Kejadian tersebut berhasil memicu kericuhan hingga kian tidak kondusif lantaran beberapa masa melontarkan kata-kata bernada provokatif ke arah Novi Bule. Lalu, tampak beberapa pihak kepolisian yang ikut berjaga dan mengamankan Noviana agar tak menaiki bulan-bulanan masa. Namun, karena masa tersebut sangat emosional, mereka pun terus mengejar Novi dan aksi saling tarik pun jadi tak dapat terhindarkan. Noviana Kurniati atau biasa disapa Novi Bule Wanita yang viral labrak Rocky Gerung kini mengaku mendapat ancaman dan teror. Terbaru, Noviana mengaku diserang masa yang diduga simpatisan Rocky Gerung di bares krim Mabes Polri, Jakarta. Penyerangan yang dialami Novi ini berawal ketika dirinya serta rekan-rekannya ingin melaporkan teror usai dirinya melabrak Rocky Gerung hingga viral di media sosial. Nama Noviana mulai mencuat ketika dirinya melabrak Rocky Gerung usai Rocky menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ketika itu Noviana menyebut jika Rocky Gerung lah yang membaut bangsa ini terpecah belah. Tak hanya itu saja, Noviana juga mengatkan jika pihaknya ingin Rocky Gerung dihukum karena diduga telah menghina Presiden Jokowi. Saat hendak masuk ke bares krim, ada sekelompok masa diduga simpatisan dari Rocky Gerung menghampirinya dan melakukan aksi persekusi. Saya diserang dan dipersekusi oleh sekelompok orang yang diduga simpatisan Rocky Gerung. Namun beruntung saya dan beberapa rekan langsung diamankan polisi ke pos jaga, kata dia.